Jago kedua jilid 15. Atas bentakan itu si mulut nyongor terkesiap dan saling berpandangan dengan kawan-kawannya. Kemudian mereka berpaling kepada si orang berpakaian hartawan bagai menanti komando. Setelah memperhatikan sesaat dari atas ke bawah si hartawan gelengkan kepala ke arah dalam. Karena isyarat tersebut keempat orang cepat minggir untuk memberi jalan. Tanpa memandang lagi dan memperdulikan sedang jadi pusat perhatian Tiang Giyok langkahkan kakinya ke dalam ruangan judi. Tapi ia jadi tertegun ketika matanya bentrok dengan orang yang baru saja keluar dari ruangan itu. Dari dalam bertindak seorang nona yang di kiri kanan lambungnya terselip dua buah senjata. Ketika mati mereka bertemu dia angguk sedikit yang hampir tak kentara dan memberi pertandaan dengan matanya sambil tersenyum. Dengan langkah tetap sebat dia berjalan keluar, sikapnya tampak gagah apalagi ditambah dengan kedua senjata yang tersoran di pinggangnya. Sekejap saja dia berlalu menghilang di pintu luar rumah judi tersebut. Sesaat Tiang Giyok terbengong, sebuah bayangan berkelebat dalam ingatannya. Jadi itulah bintang penolongnya selama ini? Seorang wanita. Ia tak kenal nona itu namun orang bersikap ramah dan seolah-olah kenal baik padanya. Tentu orang ini yang telah dua kali menolongnya karena senjata rahasia jarum biasa digunakan oleh seorang wanita, apalagi kalau terbuat dari emas murni. Tiba-tiba saja hatinya jadi lega dan besar. Sebuah sinar terang seakan-akan terbuka pelong menyinari ke dalam hatinya dan segala sesuatunya di hadapan metu nampak terang benerang. Ruangan judi itu jadi tampak jelas dalam pandangan metusi pedang kilat. Ia telah mengambil putusan, semua rencananya jadi diubah. Ia harus bertindak saat itu juga, semua cecungguk penghuni rumah ini harus segera dibereskan. Ditumpah sampai akar-akarnya. Dengan mantap Tiang Giyok bertindak ke tempat meja dadu. Masih sempat sekilas ia melihat anak buah si orang berpakaian hartawan termasuk si nyongor masuk ke ruangan bagian dalam rumah judi tersebut. Tanpa memperdulikan ia menyelip di antara orang banyak untuk turut memasang taruhannya. Agaknya beberapa orang sempat melihat peristiwanya tadi dan membisikkan pada pemain-main di sebelahnya, dengan sukarlah mereka memberi jalan bahkan seakan diatur hingga ia persis berhadapan dengan bandar di ujung meja yang agak panjang itu. Lebih lanjut mereka menunggu di bagian sebelah mana si pedang kilat akan memasang taruhannya. Suasana jadi hening seketika. Semua metu ditujukan pada Tiang Giyok berganti-ganti pada si bandar. Sesaat bandar tersebut pun memandang tajam kepada si pemuda sebelum. Mengocok dadunya. Yang dimasukkan dalam mangkuk terbalik ke pisin, piring kecil. Metu, Tiang Giyok dingin memandang ke arahnya. Cepat si bandar menyadari akan tugasnya. Pikirnya mungkin orang yang hendak cari story jika si pemuda betul-betul datang untuk hal itu, tentu akan bisa segera dibereskan oleh anak buah-buaya dari rumah judi tersebut sendiri. Akhirnya ia berteriak nyaring, permainan akan segera dimulai lagi. Ia mengocok dadu dengan gaya yang ahli kemudian menengkurapkan mangkuk itu ke atas pisin dan meletakkannya di meja. Ayo-ayo, mari silahkan pasang seng bandar berteriak kembali. Bandar ini bertubuh kurus seperti kurang makan, namun ternyata gerakannya sigap menunjukkan seorang yang telah berpengalaman. Namun sekali lihat Tiang Giyok tahu ia seorang yang tidak bisa silat. Di kiri kanannya berdiri masing-masing seorang pembantunya yang berwajah menunjukkan kelicikan serta kerjanya mengawasi pada orang-orang yang memasang taruhan. Kali ini mereka pun tak luput mengawasi gerakan si pemuda yang mungkin akan cari story. Untuk beberapa lama tak ada yang memasang taruhannya, agaknya semua yang judi menantikan seng pendatang baru memasangkan taruhannya. Tiang Giyok berdiam diri mengawasi terus ke permukaan meja tempat memasang taruhan. Karena menunggu sesaat belum ada gerakan sebagian mulai memasang taruhannya menurut pilihan yang disukainya. Disusul berturut-turut oleh yang lain sampai akhirnya semua pasang. Masih Tiang Giyok menantikan sesaat. Setelah melihat tak ada yang menambah pasangannya ia menyorongkan semua uangnya di angka genap. Uang ini adalah pengganti dari tukaran uang peraknya yang ditukarkan dengan yang dikeluarkan rumah judi sebagai alat untuk bermain. Taruh semua, segera dibuka si bandar berteriak lagi. Semua matuh tertuju pada permukaan pisin di mana seng dadu terletak. Suara nafas mereka seakan-akan terdengar sebagai tanda hati yang berdebar-debar. Dengan cekatan seng bandar membuka pantat mangkuk yang terbalik menutupi. Genap kemandang suaranya segera terdengar. Semua orang berseru tertahan. Tak terkecuali yang menang sambil berbisik-bisik untuk pasangan si pemuda. Tiang Giyok cuma tersenyum dan membiarkan uang mainannya tertumpuk di meja hadapannya ketika disorong oleh pembantu bandar sebagai hasil kemenangannya. Judi segera dimulai lagi. Kali ini si pedang kilat memilih tempat di bagian ganjil dengan seluruh miliknya. Ganjil si bandar berteriak waktu mangkuk dibuka. Orang mulai bersorak. Milik si pemuda bertambah menggunduk. Untuk ketiga kalinya Tiang Giyok memasang pula. Juga menang. Kali ini tempat judi jadi tampak ramai. Orang mulai ikutkan memasang ke tempat yang dipilih si pemuda. Mereka sengaja menanti sampai Tiang Giyok pasang, lalu berbondong-bondong menambahinya dengan pasangan mereka. Hasilnya sungguh luar biasa. Tebakan keempat si pemuda pun tak meleset. Orang mulai ketawa-tawa. Sementara si bandar tampak mulai pucat dan dikeningnya mengucurkan keringat dingin, sedang kedua pembantunya bertampang tambah kecut. Demikian berkali-kali si pedang kilat memenangkan tebakan judinya sampai kedua pembantu seng bandar kewalahan menyerahkan hasil pembayarannya. Mungkin ada sebelas kali si pemuda mengucar ngacirkan permainan judi si bandar sampai seluruh tubuhnya telah basah lepek dengan keringat karena keliwat besarnya tenaga untuk mengocok seng nadu. Terpaksa ia harus mengambil jalan menghentikan permainan apabila rumah judi itu tak mau Rudin benar-benar terkuras semua uangnya oleh jitunya tebakan si pemuda. Setelah belasan kali dikalahkan seng bandar memberikan pengumuman. Cuan-cuan, permainan segera akan dihentikan. Jika sekali ini kami kalah lagi terpaksa main dadu ini ditutup. Cuan-cuan bisa kembali besok pagi agar kami bisa menyediakan uang lagi untuk pembayarannya yang menang. Orang-orang bersuara kecewa, lebih-lebih lagi bagi yang sial belum bisa mengikuti kemenangan si pemuda karena tadi kurang percaya. Mereka masih ingin menebusnya, kali ini dengan takluk benar-benar mengikuti petunjuk si pemuda yang hebat daya dengarnya. Jika menang berteriak seseorang dari keributan suara-suara yang mendengung. Tentu saja diteruskan menyambung seorang yang lain. Benar, teruskan, teruskan yang kalah dengan bernapsu mendukung memberikan suara. Wah, memang hebat pelinga kawan muda kita ini. Lebih-lebih pedangnya terdengar ucapan di samping si pemuda yang mengatasi suara-suara ribut itu. Seketika dengung-dengung suara jadi sirep dengan sendirinya. Tanpa setahu orang-orang kecuali si pemuda yang selalu waspada, entah sejak kapan kedua tukang keperuk di rumah judi itu telah berdiri di pojok sisi deretan meja tiang giok. Ketika orang menoleh mereka lihat si muka nyongor dan temannya yang bermulut lebar seperti kodok dengan tenang memperhatikan permainan judi itu sambil sebentar-sebentar melirik pada si pemuda. Sikapnya tak ajuh. Tiang giok pun tak mau memperdulikan, melirik pun tidak. Mangkuk dadu itu telah diguncang-guncang si bandar yang sekilas memandang ke wajah kedua tukang keperuk. Si nyongor mengangguk perlahan padanya dengan senyuman mengejek. Sesaat kemudian hati-hati ia meletakkan seng mangkuk di atas meja hadapannya. Orang-orang menunggu si pemuda menaruh pasangannya. Tak berpikir lagi tiang giok menyorong seluruh uang miliknya yang hampir memenuhi meja ke arah bagian angka genap, yang segera diturut oleh semua pemain yang berbondong-bondong mengisi penuh tempat ini. Hanya sebagian yang memasang di tempat ganjil, ini pun mungkin dari ia yang takut kalah dan menggunakan sebagai cadangan hingga jumlahnya tak seberapa. Si bandar memberi aba-aba, hampir semua menahan napas. Gesit mangkuk yang menutupi dadu dibuka. Ganjil. Hati semua yang pasang mencelos. Muka seng bandar bersinar terang. Dengan berseri-seri kedua pembantunya mengeruki seluruh uang taruhan tiang giok termasuk yang dipasang semua pemain. Hanya si muka nyongor yang berseru kegirangan sambil menggosok-gosokkan kepalanya. Tetapi si pedang kilat tetap tenang dan mengawasi kepermukaan pisin berisi dadu yang menunjukkan angka ganjil. Permainan diteruskan si bandar berteriak lagi girang. Terdengar cacian diamput dari orang yang rupanya kehabisan uang. Diiringi gerutuan dari hampir semua orang, mungkin nadanya menyalahkan si pemuda yang telah kurang hati-hati memilih tembakan. Bahkan sebagian ada yang terang-terang mengomel kurang senang ke alamat si pemuda yang masih berdiam diri-berdiri membisu. Kalau tidak punya uang celana pun boleh, silahkan menggadaikan celananya. Daripada nanti hanya pulang menjawat ekor. Hahaha meledak tertawa si nyongor terbahak-bahak sambil memegangi perut. Hal ini disambut dengan tertawaan ramai dari tukang-tukang keperluk rumah judi yang pada muncul dan mulai berdatangan seakan-akan mengepung ke tempat si pemuda. Hanya si muka kodok yang tetap berdiam diri, namun taurung mulutnya turut tertawa-tawa kecil bergembira atas kekalahan pemuda itu. Tiang jiok berpaling kepada yang tertawa, pandangannya tajam laksana ujung pedang yang hendak menembus mangsanya. Seketika si muka nyongor menghentikan tertawanya dan seolah-olah kena arus getaran menoleh. Dua pasang metu bentrok dengan hebatnya. Kemudian cepat ia tertunduk sambil pura-pura masih tertawa yang dibuat-buat. Si pedang kilat lalu menyapu pandangan ke arah tukang-tukang keperluk yang melingkarinya, seakan-akan kena pesona mereka pun serentak menghentikan tertawanya. Demikian hebat pengaruh semangatnya sampai keadaan ruangan mendadak sunyi senyap, ibarat seandainya sebuah cerum jatuh ke lantai waktu itu pun akan kedengaran berdenting. Seng bandar sepera mengguncang-guncangkan mangkutnya untuk meredakan keadaan cepat ia menungkrupkan dadunya ke atas meja dan berteriak. Aoyo! Mari pasang seperti biasa. Kami masih bisa bayar lagi sekarang serunya memulihkan suasana. Baik tiang giyok mencabut pedangnya serta meletakkan di atas meja. Aku akan pasang dengan ini untuk semua pasangan yang telah kutaruhkan itu. Si bandar kaget hingga mukanya berubah hebat. Ini, ini, kami tidak terima taruhan itu. Macam begitu. Mengapa memotong si pedang kilat tersenyum sambil menggendong pedangnya? Senjata adalah nyawa kedua bagi seorang laki-laki. Tapi, tapi. Tiang giyok mengamat-amati pedangnya sebelum ia meletakkannya kembali di meja. Ia sorongkan pedangnya tersebut ke arah bagian tempat angka genap di atas meja yang masih kosong. Dengan ini aku pertaruhkannya watku suaranya tegas jelas yang menggetarkan di setiap sanubari yang mendengarnya. Bandar itu tetap tertegun, baru kemudian ia bisa memandang pada si muka nyongor seperti menantikan. Lambat-lambat orang ini menganggukan kepalanya ke arah depan sebagai pertandaan. Bagi seorang ksatria adalah pantang dihinati yang giyok sengaja perlahan-lahan menekankan kata-katanya. Ia akan menyerahkan nyawanya atau membunuh diri di hadapan orang yang mengalahkannya. Semua orang yang berdiri di sisi kiri kanannya segera menyingkir jauh-jauh dan pindah ke muka di kiri kanan meja judi yang panjang itu. Hingga tinggallah si pemuda sendiri dengan tukang-tukang kepluk rumah judi tersebut yang seolah-olah mengapitnya. Di sebelah kanannya di sudut meja berdiri dengan lagak tenang si muka nyongor dan si mulut kodok. Di ujung sebelah kiri mejanya seorang yang bertubuh tinggi besar dengan tampang seram sedang menggendong tangan. Masih ada beberapa orang lagi yang berdiri di seputar belakangnya si pemuda. Setiap orang memandang ngeri ke atas meja di mana pedang seng pemuda tergeletak dan seakan-akan membayangkan sesuatu drama yang bakal terjadi. Namun batin mereka pun mengharap agar mudah-mudahan juga tak terjadi apa-apa dengan mereka di rumah judi ini. Cepat pasang taruhannya, segera dibuka berteriaklah si bandar dengan suara. Gugup. Lambat-lambat orang menaruh pasangannya, hampir semuanya di bagian angka. Ganjil. Hanya sedikit yang mau pasang di tempat angka genap seolah-olah takut menyentuh pedang si pemuda atau ketiban sial lagi seperti tadi. Berturut-turut mereka takut-takut menaruh pasangannya sampai akhirnya habis kecuali beberapa orang yang masih tinggak-tingguk bimbang. Letakkan teriak si bandar. Segera dibuka. Tutup mangkuk dibuka dengan cepat ke belakang dengan angkatan tinggi-tinggi. Ganjil terdengar kumandang teriakan di telinga si pedang kilat. Hampir bersamaan terdengar dua dengung seruan gembira. Golongan yang pertama adalah dari pemain-pemain yang menang tebakannya, sedang seruan yang satu lagi datang dari mulut si nyongor di samping pemuda itu. Hahaha ia bergelap tertawa. Sekarang kita lihat seorang jagoan muda bunuh diri di hadapan kita. Tiang Giok berdiam diri, matanya tak berkedip mengawasi pada kedua dadu di atas pisin yang terletak di muka meja seng bandar. Orang-orang mulai berisik-bisik namun sedikitpun ia tak bergerak, nampaknya seperti orang tengah berpikir mengingat-ingat kekalahannya. Hanya anehnya di bibir pemuda ini masih tersungging sebuah senyuman. Suasana jadi hening lagi seketika. Hayo, buktikan itu ucapan seorang ksatria tampan yang berbudi. Seorang laki-laki pasti tak akan menjilat kembali kata-katanya si nyongor bersuara mencoba menyadarkan renungan si pemuda. Tunggu menukas pemuda itu. Apalagi yang ditunggu? Agaknya si tukang keperuk rumah judi ini hanya baru puas apabila melihat darah mengalir dari tubuh pemuda yang tergeletak tersebut. Pedang itu adalah sebuah senjata pusaka, berbahagialah siapa yang memilikinya. Siapa yang menginginkan duluan, ambillah perlahan si pedang kilat putarkan lehernya ke kiri kanan. Si nyongor berpaling sambil tolak pinggang. Siapa kesudian pedangmu bentaknya? Kalau kau cepat mampus di depanku sama saja pedang itu akan jatuh di tanganku, mustika atau bukan. Benar mengangguk si pemuda. Makanya cepat engkau menggorok sendiri lehermu dengan pedang sialanmu itu. Tak usah tunggu kami yang ramai-ramai menyatemu, bisa berabe. Engkau akan mati lebih tersiksa jika jatuh di tangan kami, contohnya adalah orang tadi. Baik, kalau itu yang kau minta, perlahan tangan tiang giyok menarik pedangnya dari meja dan mengangkatnya ke atas hingga sebatas pandangan matanya di hadapan semua yang hadir. Suasana adalah sangat mendebarkan, tak terkecoyi bagi orang-orang di rumah judi itu yang sudah biasa main kebruk. Kembali lambat-lambat si pedang kilat menarik senjatanya dari serangkanya hingga kilauan sinar kebiru-biruan terkilat dari badan seng pedang. Berhenti tiba-tiba ia membentak. Entah dengan gerakan apa secepat kilat pedang itu telah meluncur dari serangkanya dan dengan telak menghunjam ke arah leher si muka nyongor dalam gaya mengancam. Sekali tekan ujung tiang yang kiam telah amblas ke dalam kulit leher orang ini hingga ia tak berdaya sama sekali selain hanya sanggup menyeringai sambil mengangkat tinggi-tinggi lehernya dengan menahan kesakitan. Sedang ujung serangka pedang ditudingkan ke arah dada seng bandar yang berniat mengambil pisin dadunya yang masih tergeletak di meja hadapannya. Karena bentakan itu orang bertubuh kurus ini mengkerutkan badannya, tangannya yang sudah terulur tadi urung meneruskan gerakannya meraih dadu. Di bawah pandangan yang dingin tajam dari si pedang kilat jelas tampak tubuhnya mulai gemetaran. Engkau yakin dadu di atas meja itu adalah yang barusan engkau kecok untuk permainan tanya tiang giyok tawar. Ya, sudah tentu cepat sahut seng bandar. Dan bukannya yang palsu si pedang kilat tersenyum dingin. Bebetul suaranya para otak lampias, saking takutnya tangan bandar kurus ini. Mengoplok. Dengan begitu engkau sudah berdusta padaku, awas ancam si pemuda. Seketika si bandar tak bisa menjawab, ia hanya berani memandang wajah tiang giyok sesaat untuk kemudian tertunduk. Hening sekali dalam ruangan, setiap orang seakan-akan mencoba berusaha menahan nafas. Jangan sekali-kali mereka sampai bersuara jika tak ingin jadi konyol. Tiap detik berubah makin menegangkan. Akhirnya karena tak tahan si muka nyongor berusaha memheri pertandaan dengan tangan kiri agar teman-temannya maju mengeroyok pada si pemuda yang mengancamnya. Tapi sekali tiang giyok menusuk sedikit darah segera mengalir dari leharnya hingga giginya berkeriut-keriut sambil mengeluarkan bunyi desah-desuh kesakitan yang makin mengilukan. Terpaksa ia mengangkat lehernya tinggi-tinggi menurut irama pedang yang dimauisi pemuda jika tak ingin tembus lebih dalam sementara darah mulai mengalir membasai ujung pedang pusaka yang mengancamnya tanpa berani berkutik lagi. Hanya matanya saja yang bisa mendelik ke atas, sedang mulutnya yang nyongor jadi bertambah nyongor ke atas. Layaknya bagai burung bangau di sawah yang tertembus panah di leharnya. Kasihan orang yang biasanya garang serta sewenang-wenang terhadap orang lain kini benar-benar mati kutunya di tangan seorang pemuda asing yang tak dikenalnya dan tak ternama. Sementara teman-temannya seorang pun tak ada yang berani maju menolong. Mau tak mau mereka harus mengakui kecepatan si pemuda bergerak mencabut senjatanya, tanpa mereka lihat tahu-tahu pedang itu bisa menodong ke arah tenggorokan temannya yang bukan sembelarangan kepandainya sungguh adalah kepandain yang jarang dimiliki orang. Sadar pun tidak mereka karena ini tiang giyok digelari si pedang kilat tak kala dua tahun yang lalu menumpas bajak-bajak di sungai kuning. Dadu itu adalah palsu dan lain dari yang kau gunakan dalam kocokan tadi sebelum dibuka, terdengar tiang giyok telah berkata lagi. Suaranya tak keras namun dalam ruangan itu kedengaran tegas sekali serta jelas di setiap telinga orang yang tidak tuli. Pertama kali aku dikalahkan aku sudah tahu bahwa aku sedang dicurangi. Dadu itu engkau ganti dengan dadu lain yang disembunyikan di lengan bajumu. Aku sudah curiga, tapi saking cepat engkau sebat menggantinya aku sampai tak melihat dan tak dapat membuktikan. Maka aku menduga-duga sambil menunggu kesempatan kedua yang kedua kali ini engkau tak bisa mengelabui lagi mataku dan aku tahu di mana engkau menyembunyikan dadumu yang asal. Sekarang sekali lagi aku tanyakan padamu engkau mengganti dadu-dadu itu, ya atau tidak? Tidak berserusi bandar saking gugup. Benar nada tiang giyok penuh mengandung ancaman. Eee engkau bisa buktikan sendiri seng bandar gemetaran. Lihat. Mendadak sekelebatan dan ayunan selarik sinar biru memelah udara terarah ke meja di hadapan si bandar. Ternyata si pedang kilat inti yang giyok telah menggeser kakinya dua tindak ke muka untuk dapat mengarah ujung meja di hadapannya. Begitu pedangnya ditarik ujung tiang yang kiam telah balik mengancam lagi si muka nyongor yang barusan dilepaskan sesaat dari tusukan tenggorokannya, jaraknya hanya dua dim dari ujung hidung dan mulutnya yang nyongor. Hampir berbareng semua teman-temannya mengeluarkan seruan kaget sebagai tanda kagum. Jika orang tak memperhatikan mereka tak akan melihat meja di hadapan si bandar telah terbelah dua dan hanya merupakan guratan kecil di permukaannya saking tajam dan cepatnya pedang itu bekerja. Di bawah meja itu terdapat sebuah laci rahasia peranti menyimpan dadu-dadu yang asli. Coba tolong singkirkan potongan-potongan meja itu ke samping, apakah benar tidak omonganku ini tiang giyok menunjuk dengan serangka pedangnya. Atas ucapan ini dua orang pemain yang agak pemberani dan mungkin juga merasa penasaran atas ikut kekalahannya tadi di kiri kanan meja tersebut masing-masing menariknya ke samping. Setelah diperiksa benar saja di meja yang bagian kanan dari tangan si bandar diketemukan laci yang dimaksud, kemudian kedua orang serentak mengiakan. Di dalamnya terdapat dua buah dadu yang kau pertama guncang-guncangkan di mangkuk bukan matah, tiang giyok menatap bengis pada si bandar yang setengah mati ketakutan. Ia hanya bisa menganggukan kepala sebagai jawaban. Keduanya tentu menunjukkan angka yang benar bukan? Sekarang engkau lihat suaranya tetap bernada ancaman. Bandar itu menurut dan membungkuk untuk mengeluarkan laci tersebut. Jumlah apa yang ada jawab perintah si pemuda. Genap seng bandar gemetaran. Terdengar suara dengungan dari orang-orang yang merasa terbuka matanya dari kelicikan-kelicikan di rumah judi tersebut. Tapi gerutuhan dan protes-protes itu hanya sebentar karena kejadian ribut-ribut yang kemudian berlangsung muncul teramat cepat susul menyusul. Mendadak si muka nyongor mati-matian dengan nekat menyampok ujung pedang yang terletak di depan batang hidungnya sambil berteriak. Teman-teman ser. Disusul terdengar suara geludak barang berat jatuh di atas meja dan jeretan nyaring orang. Tau-tau kepala si nyongor telah menggelundung ke atas meja judi tempat memasang taruhan yang menimbulkan kengerian bagi siapa yang melihatnya. Mulutnya yang nyongor masih megap-megap seakan-akan bernafas bagaikan kepala kodok hijau yang dipotong penjualnya di pasar. Dari lehernya yang telah tak berkepala masih menyembur-nyembur darah segar laksana air yang keluar dari sumber metu airnya. Sedang di sebelahnya tubuh si mulut kodok pun turut roboh sambil memegangi lehernya tanpa sempat menjerit lagi. Di samping kiri si pedang kilat orang yang bertubuh tinggi besar dan bertampang seremlah yang mengeluarkan jeretannya ring karena tenggorokannya pun telah tembus dilubangi oleh tiang yang kiam. Sebelum jeritan kepanikan dari orang-orang yang berjudi berlanjut lebih jauh, kelebatan sinar biru dari pedang si pemuda telah menyambar-nyambar mengakhiri segalanya. Tubuh keempat tukang kepluk di belakangnya telah terkulai roboh dengan masing-masing ujung kepalanya terbelah mengalirkan darah karena bacokan sebuah senjata yang teramat tajam. Bahwa sekali tabas telah menamatkan riwayat hidup si tukang kepluk sudah mengejutkan yang melihat, namun kini mereka malah melihat tontonan itu sendiri dalam sekali gebrak ketujuh bajingan di situ telah dibereskan oleh pemuda itu seorang diri tanpa sempat mereka berteriak lagi. Seketika ruangan judi hening sepi. Saking kesimanya si bandar dengan kedua pembantunya tak sempat lagi melarikan diri guna melapor ke dalam pada atasannya. Kaki mereka seolah-olah terpaku di tempatnya. Demikian pula orang yang turut main judi. Karena kagetnya orang-orang yang berhati kecil sampai gemetaran tubuhnya serta nampak gerakannya diam-diam merata pemuji pada yang maha kuasa mencari selamat atau perlindungan. Jangan takut, tak usah panik, yang tidak berurusan dengan pemilik rumah judi ini silahkan meninggalkan ruangan, tiang giyok berpaling pada hadirin yang berkumpul mengerumun sekitar meja judi. Segera berbondong-bondong orang meninggalkan ruangan sambil berlari-lari kecil. Saat itu juga digunakan sebagai kesempatan sebaik-baiknya oleh kedua pembantu si bandar untuk turut lari menyelinap ke dalam memberi laporan. Tapi gerakan si pedang kilat telah lebih cepat lagi. Tunggu serunya. Bersamaan tubuhnya mencelat datang melayang melewati meja. Sekali tangannya bekerja kedua orang itu pun segera terkulai rebah dengan muka masing-masing terbelah. Untung si bandar tak ikut-ikutan lari, coba tidak jiwanya pun turut melayang percuma. Hal ini makin membuat nyalinya jadi tambah kedar hingga bergeming pun ia tak berberani. Tendangan tiang giyok berturut-turut kemudian telah menyingkirkan tubuh mereka dari sampingnya. Seruan itu telah membuat kaget pula beberapa orang yang baru saja hendak meninggalkan ruangan, namun ketika mereka melihat apa yang barusan terjadi membuat mereka lega. Meskipun demikian mereka cepat lari terbirit-birit keluar rumah sial itu yang kini jadi ajang tempat mengalirkan darah. Orang-orang yang masih cukup berani tidak segera meninggalkan tempat judi tersebut, mereka masih langat longok di pintu luar untuk mencoba mengetahui kejadian apa yang bakal berlangsung selanjutnya. Sebagian pula pulang dengan hati puas karena sarang bajingan ini telah diobrak-abrik oleh seorang pemuda yang pasti akan bisa membasmi seluruh komplotan itu tak terkecuali pimpinannya. Tiang Giyok rasa sudah. Tak perlu kepalang tanggung lagi buat menyerang ke dalam. Segera ia mencekup batang leher bandar kurus yang tak berdaya itu dan mengacungkan pedangnya. Sekarang tunjukkan tempat pimpinanmu itu perintahnya. Si siapa gugup sekali si bandar menyaut. Siapa saja, tak terkecuali Tio Ban Hong, menukas Tiang Giyok. Untuk menjumpai Tio Toa Ya Sukar, harus wakilnya dulu, siapa, orang berpakaian hartawan itu? Ya, namanya Tan Ketian, jawab si bandar perlahan. Baik, antarkan aku ke sana padanya. Tanpa menanti lagi Tiang Giyok mendorong orang ini ke ruangan dalam. Si bandar yang penakut cepat bertindak dengan kaki terserempet-serempet. Mereka melalui beberapa ruangan yang masih merupakan bagian muka dari bangunan rumah judi itu. Sesudah mana adalah sederetan kamar yang paling besar dan dihias mewah. Di mukanya berdiri beberapa anak buah yang menghunus berbagai senjata tajam di masing-masing tangannya, ketika dihitung hanya berjumlah enam orang. Itulah kamarnya, menunjuk si bandar. Jalan terus ia mendorongnya. Tiang Giyok malah sengaja tujukan arahnya kepada keenam orang yang berjaga-jaga di muka kamar yang dimaksud. Hanya tampangnya saja yang seram-serem namun selebihnya mereka tak ubah sebagai manusia biasa, dari sinar matanya terlihat tanda-tanda menunjukkan ketegangan. Orang-orang yang biasanya petantang-petentang galak terhadap sesamanya yang tak berdaya dan orang-orang yang tak berani melawan, kini berbalik memperlihatkan sikap bersiap-siaga. Agaknya mereka telah mendengar pula ribut-ribut di luar dan ancaman marah bahaya yang bakal merayap menghampiri mereka. Si bandar menghentikan langkahnya di depan mereka yang mencegatnya dengan iringan setupan tangan seorang yang paling muka. Sudah sampai, katanya menoleh. Namun ketika melihat ujung pedang yang masih teracung di tangan si pemuda, ia cepat-cepat palingkan lagi kepalanya sambil mengkeretkan leher. Tanyakan mereka apakah pemimpin rumah judi itu ada di dalam tiang giyok menitah. Atas perintah ini Seng Bandar mencoba bertanya pada teman-temannya tapi suaranya tak keluar. Ia ada di dalam salah seorang dari mereka menalangi menyahut sambil maju ke muka melintangkan senjatanya. Si bandar berpaling pada tiang giyok, dari sinar matanya seakan-akan memohon bahwa tugasnya telah selesai dan ia boleh berlalu. Terima kasih, kata si pemuda mengangguk. Tiba-tiba secepat kilat pedangnya telah menusuk ke perut orang, sekali tendang tubuh bandar kurus itu mencelat terbanting sambil memegangi perutnya tanpa sempat mengaduh. Kemudian pedang itu bekerja tak kepalang tanggung, dua orang yang terdepan terguling karena bacokan yang menyusul dengan muka terbelah. Dan keempat temannya yang lain pun susul menyusul roboh oleh tusukan-tusukan yang kemudian menghujam ke leher mereka tanpa sempat berteriak lagi. Terdengar gedebukan barang jatuh ke lantai. Selesai ini Tiang Giyok masukkan kembali pedangnya dalam serangka dan diselitkan ke pinggang. Ia bertindak menghampiri pintu yang tertutup. Tan Ketian keluar teriaknya. Tak ada penyahutan. Di muka pintu tepat Tiang Ciok merandek, agak lama ia berpikir buat menerjang. Pintu tidak ditutup, silahkan masuk di lain saat satu suara ramah mengundang. Tak salah dari orang yang berpakaian hartawan tadi Tiang Giyok masih mengenali. Tidak menunggu dua kali taayal si pedang kilat menendang pintu kamar hingga menjeblak. Benar saja pintu tidak dikunci dan di dalam hanya ada satu orang seperti tengah menanti. Dengan tenang orang berdandanan hartawan dari pakaian sutra itu berdiri mengisap pipanya yang panjang. Ketika melihat Tiang Giyok bertindak masuk sengaja malah ia menyalakan apinya dengan sepotong kertas yang terbakar. Selamat datang tuan pendekar, silahkan duduk. Ada apa-apa bisa kita bicarakan dengan baik-baik katanya tertawa kecil. Menyilahkan tamunya duduk sedang engkau berdiri. Terlalu dungu tuan rumah. Terima kasih balas mengejek Tiang Giyok. Jadi apa maumu ia mengisap pipanya hingga berasap dan membuang sisa kertas yang telah jadi hangus. Ketian, ajalmu sudah sampai bentak Tiang Giyok bengis. Tubuhnya segera lompat menerjang ke arah kepala rumah judi berpakaian hartawan itu. Bersamaan ia pun mendengar suara ser-ser perlahan yang ditujukan ke arahnya. Si pedang kilat cepat putarkan pedangnya sementara tubuhnya maju ke muka, terdengar suara tengting perlahan dari benda logam kecil jatuh. Tiang Giyok tahu itulah senjata rahasia yang dilepas oleh seng lawan. Namun ia tak tahu bagaimana caranya, kemungkinan sejenis jarum yang keluar dari ujung pipanya yang panjang. Tapi ia tak perlu takut lagi, begitu tubuhnya sampai di depan si penjahat dan kakinya menapak lantai pedangnya langsung membacok ke arah kepala orang. Ketian bukan lawan empuk ternyata, melihat musuh datang tiba mendadak ia pentang mulut menyemburkan segumpal asap yang langsung menerjang ke muka si pedang kilat. Tiang Giyok rasakan semacam bau bacin tak enak dari asap pipa seng penjahat yang tercium. Cepat ia menahan napas agar tak terus masuk ke paru-parunya hingga ia terhindar dari bahaya terbius. Dengan penaga napasnya ia tiup buyar semua asap di depan hidungnya. Namun pedangnya yang terayun tetap tak berhenti setengah jalan dan terus meluncur menuju sasarannya. Ketian tak menduga hal ini, biasanya korbannya bila mencium asap pemiusnya terus pusing dan jatuh terhuyung-huyung hingga tinggal ia menututi dengan suatu totokan atau tusukan ujung pipanya. Maka kini melihat pedang si pemuda datang sampai ia berteriak celaka dalam hatinya, sekuat tenaga ia menangkis dengan pipanya untuk runyampok pedang tersebut. Tapi Tiang Yang Kiam adalah sebuah senjata pusaka yang tak bisa dipermain-mainkan, apalagi di tangan jago termuda dari Tiang Yang Pei ini. Dengan mudah segera pipalo gamseng bajingan ini segera terpaperas dan kutungannya jatuh ke lantai mengeluarkan suara berkelontangan. Belum sempat hilang kagetnya ujung pedang itu tahu-tahu menyambar ke arah leharnya. Tak ada jalan ke Tiang terpaksa menjatuhkan dirinya ke lantai namun terlambat, ia tetap kalah cepat dengan gerakan pemuda yang jadi lawannya yang tiba-tiba berubah jadi ganas laksana bayangan iblis. Ujung Tiang Yang Kiam memburu yang membuat ia tak berkutik lagi, ujungnya tepat ditandalkan persis di tenggorokan. Hingga ia pun tak sempat lagi untuk menyemburkan asap pembius yang jadi keahliannya, lebih-lebih untuk bergulingan menghindar. Siapapun tak akan menyangka gerakan si pemuda bisa secepat kilat. Kini ia hanya bisa telentang di lantai dan dengan nafas megap-megap sementara Tiang Giyok berdiri di atasnya dengan wajah menyeramkan yang setiap saat bisa kalap buat menamatkan riwayatnya, sampai-sampai sedikit pun ia tak berani bergerak. Ketian meramkan matanya waktu ia merasakan ujung pedang yang dingin makin menusuk kerongkongannya, ia telah pasrah saja nyawanya di tangan si pemuda. Coba ujung pedang keparat itu tidak menekan menyakiti urat lehernya, dalam kedudukannya yang sekarang ia bisa balas menendang kepada pemuda Jahanam itu sambil berdiri memperbaiki keadaannya yang sedetik di ujung tanduk. Di mana Tio Ban Hang tiba-tiba ia rasakan ujung pedang si pemuda ditarik hingga lehernya yang sesak terasa longgar. Tan Ketian melekan matanya. Ia lihat si pemuda masih di hadapannya, hanya ujung pedang itu kini mengancam cuma beberapa dim di atas batang hidungnya. Diamput makinya dalam hati. Tapi apa yang ia pikirkan lain yang keluar dari mulutnya pun lain sebagai seorang penjahat yang telah kawakan. Ada di dalam, jawabnya perlahan-lahan tanpa bergerak. Di dalam mana bentak si pemuda. Sesudah ujung dari deretan kamar-kamar ini ada rumah besar. Nah, disitulah ia tinggal. Engkau boleh kesana mencarinya kalau berani. Bagus Tiang Giok Jong akan kepalanya seperti tampak berpikir. Mendadak dengan sisa ujung pipa yang masih dipegangnya ketian membentur ujung pedang yang masih mengancamnya ke bawah. Pengawal cepat kemari gemurnya sekuat tenaga. Tubuhnya melejit ke samping dengan niatan bangkit dalam gerakan lehieta teng atau ikan gabus meletik. Namun sebelum ia berhasil lompat berdiri merubah kedudukannya Tiang Yang Kiam telah berkelebat dari belakangnya. Hahaha engkau boleh panggil pengawal-pengawalmu yang berlaksa di akhirat tertawasi pedang kilat. Berbareng ia menarik pedangnya, kepala taketian telah menggelinding ke lantai bagaikan buah kelapa yang jatuh berguling-guling. Darah segera berceceran membasahi ruangan. Tiang Giok memeriksa kamar itu sesaat namun tak menemukan manusia sebatang hidung pun. Paling akhir ia merusak lemari yang terdapat di ujung kamar dalam. Ia menemukan setumpukan surat-surat yang agaknya terdiri dari bonbon, tanpa memeriksa lagi ia masukkan ke dalam sakunya bersama-sama tumpukan uang yang ia sikat bersih dari tempatnya. Keluar dari kamar ia menuju ke pintu di ujung tembok yang rupanya menembus keruangan bagian dalam. Begitu pintu terbuka dan ia bertindak masuk sebuah bacokan menyambutnya. Dibarengi dengan libatan senjata rantai ke arahnya dan sebuah gada besi yang seluruhnya berduri diketerukan ke kepalanya. Sekaligus tiga serangan telah dilontarkan kepadanya secara ganas. Tapi Tiang Giok pun menyambut tak kalah hebat. Begitu pedangnya memapaki golok itu telah terpapas dan jeritan seram terdengar dari pemiliknya yang jatuh berkelojot-kelojot karena lehernya terbabat setengah putus. Sekali Tabasya membuat rantai yang melibat kakinya terputus. Gesit ia miringkan tubuh dua tindak ke samping, tangannya yang terayun telah melubangi perut si pembawa gada berduri sampai tembus ke belakang punggungnya. Kalah cepat dalam gerakan pula pedang ini kemudian meneruskan menembusi leher si pemegang rantai yang terkesiap berdiri mematung. Ketika Tiang Giok menoleh penghadang keempat bersenjata sebuah pentungan yang tak sempat menyerang tadi telah putar tubuhnya untuk melarikan diri. Tapi si pedang kilat tak mau mengasih hampun, ia segera mengudak sambil membentak. Apa boleh buat orang itu tak jadi angkat kakinya dan putarkan tongkatnya bertahan melindungi diri. Namun ia hanya sanggup bersilap dua jurus, segera lehernya pun tertembus tusukan pedang si pemuda. Tiang Giok sarungkan kembali pedangnya di pinggang. Ruang di situ terdiri dari beberapa petak kamar dan di ujung sekali benar saja terdapat sebuah pintu gerbang tanda permulaan dari sebuah gedung besar. Penasaran si pemuda menendang sebuah pintu dari kamar yang terdekat. Segera terdengar suara jeritan-jeritan dari wanita-wanita yang ketakutan. Ketika ia memeriksa ketiga kamar tersebut ternyata semua berisi wanita-wanita yang dijadikan korban nafsu orang-orang bejat di situ, jumlahnya belasan dilihatnya termasuk istri dari si petani sial yang baru saja dibinasakan. Tiang Giok suruh mereka keluar dan cepat berlalu meninggalkan rumah terkutuk ini. Ia bagi-bagikan uang yang didapatnya serta menyuruh mereka membantu menyalakan api membakar rumah kalau berani. Beberapa orang ternyata kemudian telah bekerja dengan menyulut kain-kain Gordon di kamar memakai api lilin sebelum mereka meninggalkan tempat. Yang dibencinya itu. Begitu semua wanita bersih meninggalkan ruangan ini langsung Tiang Giok menendang pintu gerbang nyumun tak bergeming. Dengan pedangnya ia membacok bagian kuncinya yang segera dapat dirusakannya begitu pintu didorong terpentang puluhan orang telah menantikan dengan berjajar di pekarangan muka sebuah bangunan yang indah mirip istana. Tangan mereka menggenggam berbagai macam senjata dan lagaknya siap bertempur mati-matian. Tanpa sangsi Tiang Giok tujukan langkahnya kepada mereka. Beberapa orang yang tak tahu diri segera mengetungnya. Di mana Tio Ban Hong suruh keluar ia menuding. Mampus sebagai jawaban empat orang serentak mengeperuknya. Sekali ia raba pinggangnya Tiang Yang Kiam berkelebar tercabut dan menghirup darah. Keempat orang menjerit sambil masing-masing memegangi mukanya karena bacokan yang menggurat mulai dari ubun-ubun mereka. Rubuhnya tubuh keempat orang membuat teman-temannya tersurut kaget hingga mereka mundur beberapa tindak ke belakang. Namun tak seorang pun yang membuka jalan buat si pemuda memasuki ruangan bangunan indah itu. Mereka bagaikan barisan tameng untuk membendung kehadiran pemuda yang hendak mengamuk ini. Tak sabar lagi Tiang Giok jejakan kakinya mencelat untuk memburu ke arah mereka yang disambut dengan aneka ragam senjata-senjata rahasia. Dengan putarkan pedang tak sebuah daripadanya yang bisa menyentuh walau hanya ujung bajunya. Sekali tubruk dan Tiang Yang Kiam berkelebar kembali empat orang lagi terjungkal roboh sambil memegangi lehernya karena darah menyembur-nyembur dari tenggorokan mereka. Tiang Giok makin ganas, pedangnya digerakkan pula secepat kilat ke kiri kanan muka belakang ketika ia menyelingap mencoba menembus membobolkan kepungan orang-orang itu yang berdiri bagaikan benteng di muka rumah megah macam istana tersebut. Lagi-lagi empat orang terjengkang mampus. Baru saja ia hendak mengamuk terus, mendadak terdengar aba-aba memerintah, lempar kapur. Cepat, siram kapur atas perintah itu serup benda putih mirip gumpalan kepalan menyambar ke arahnya dan pecah berantakan. Beruntung si pedang kiat keburu mengegos hingga gumpalan putih yang berterbangan itu hanya menyenggol menyerempet pipinya ia jadi sadar mereka menggunakan gamping peranti mengapur rumah buat membutakan pandangan matanya. Pasti ini akal keparat-keparat dari rumah judi yang mau dibas minyak tersebut dalam kero mengalahkan dirinya. Gusarnya tak alang kepalang ibarat api yang disiram minyak. Hatinya yang telah berkobar-kobar jadi tambah semangat buat meneruskan tekadnya. Mendadak ia meloncat menubruk ke arah orang-orang yang membawa keranjang dan tengah mengawur-ngawurkan kapur gamping itu ke arahnya. Bersamaan bubuk-bubuk putih berhamburan mengenai sekujur tubuhnya, sebagian ada yang menciprat masuk ke dalam kelopak matanya hingga terasa pedih. Namun Tiang Giok tak hendak menghiraukan ini terbawa oleh hatinya yang keras. Sambil meramkan matanya ia kerjakan seng pedang menusuk, membabat, membacok dan menikam hebat. Terdengar jeritan menyeramkan dari orang-orang yang jadi korban. Ia tak berhenti sampai di sini. Kemudian tubuhnya berguling-guling menggelinding ke arah orang-orang Tioban Hang yang juga membawa keranjang-keranjang. Ketika ia meletik mencelat berdiri satu babatan telah mengakhiri riwayat orang-orang yang berada di seputarnya sekitar 7-8 orang. Meskipun demikian masih saja ada orang-orang yang mengurung dan menghadang dirinya dari usaha untuk menyusup ke rumah megah itu. Demikian pula sambaran-sambaran dari kapur yang diterbangkan tetap terdapat sampai memutihkan pakaiannya walau telah berkurang sekali tak sebanyak tadi. Berapa kali pula matanya kelili penkena kapur gamping yang dilemparkan itu hingga matanya mengucurkan air. Namun ia tak berani mengeceknya karena khawatir akan jadi makin tambah pedih. Tiang Giok tetap mengamuk dengan badan tak kurang gesitnya. Jeritan demi jeritan saling susul menyusul hingga ia tak rasakan lagi adanya siraman kapur tersebut yang menciprati dirinya. Tapi orang-orang yang menyerangnya masih terus mengalir yang membuat ia harus bertempur sampai selesai. Api. Api. Kebakaran. Ada kebakaran. Tolong ambilkan air tiba-tiba terdengar teriakan dari orang yang melolong kepanikan. Datangnya dari arah muka di tempat judi. Tapi si pedang kilat tak terpengaruh sedikit pun dalam caranya bertempur. Ia pikir ini semua tentu tipuan dari akal busuk bajangan-bajangan tersebut untuk mengacaukan pikirannya. Dengan sebentar-sebentar tertunduk menghilangkan gangguan dari air yang mengalir di matanya ia menyerang setiap orang yang di dekatnya. Andai kata ia bisa melihat dengan jelas seperti biasa hal itu memang bukan omong kosong. Api telah menjelat semua bangunan judi di muka sebagai buah hasil tadi yang telah dilepas oleh para wanita yang sakit hati dan bersedia membantu si pemuda. Karena tak adanya orang yang mengetahui dan pembantu-pembantu sebentar saja api telah menjelat dan membakar bangunan tengah dengan cepat yang meremblit ke muka ruangan judi. Baru setelah semua bangunan tersebut menyala, satu sampai dua orang koki masak yang berada di sebelah mengetahui dan berteriak-teriak minta tolong. Sedang ke belakang api terbendung karena adanya pintu gerbang yang baru saja diterjang olehnya sendiri. Sebaliknya asap yang mengulek tetap masuk menerobos ke dalam yang tak terlihat oleh metu, tiang giyok tapi mempengaruhi kebingungan dari pihak lawannya. Sekejap saja belasan orang telah jadi korban kembali ke ganasan pedang si pemuda. Untuk menghindarkan rasa pedih yang menutupi matanya suatu kali tiang giyok berhasil menangkap tangan seorang lawan, sekali tabas maka kepalanya menggelundung tanpa pamitan lagi. Waktu darah masih memancur-mancur dari leher dengan tangan kirinya tiang giyok meraup cairan merah hangat ini untuk digosokkan ke matanya. Walau tidak bisa menghilangkan semua abu kapur yang melekat di kelopak matanya, namun hal ini cukup mengurangi rasa pedihnya dan air metu yang terus meleleh keluar. Demikian tiang giyok terus kalap dengan penyerangan-penyerangan yang makin garang. Sekejap saja beberapa orang telah roboh lagi diamuknya. Ketika ia rasakan tekanan musuh berkurang bertepatan pula matanya mulai bekerja lagi seperti biasa. Ia seka matanya dan mengawasi dengan seksama. Kini yang berada di hadapannya tinggal empat orang lagi, ini juga mungkin yang terakhir. Yang memiliki kepandayan rata-rata tinggi. Tiang giyok tak mau berpikir lama-lama, cepat ia meloloskan sebuah pedang yang tergeletak berada di sampingnya. Dengan pedang ini ia menyerang kepada keempat orang lawan itu dengan tiang yang siang kiam hoat. Ilmu pedang sepasang dari tiang yang pei, bersamaan pedangnya sendiri segera terlihat kelebatan-kelebatan yang bagai hujan dicurahkan dari langit. Hanya dapat bertahan beberapa jurus dua orang segera jatuh mampus, yang satu terbacok mukanya dan yang seorang tertikam ketek kirinya yang terus tembus ke belakang. Kedua orang lainnya yang seperti tadi telah pecah nyalinya serta bertempur setengah hati jadi tak karuan, ditambah kepanikan yang ditimbulkan oleh api kebakaran yang agaknya sekarang mulai memakan kayu daun pintu gerbang di depannya. Kemudian tujuan satu-satunya dari mereka hanya berniat melarikan diri saja. Hanya sayang si pemuda yang telah dapat menebak maksudnya tak memberi kesempatan dan menikam berulang-ulang dengan tusukan berbahaya bertubi-tubi. Yang seorang terserempet jatuh menginjak maya temannya, ketika ia bangkit kepalanya pun segera melayang akibat tabasan tiang yang kiam si pemuda. Sedang temannya yang mencoba lari tengkuknya segera tertembus pedang sampai keluar lehernya ketika hendak memutar badan. Tanpa mencabut kembali pedang tersebut tiang giyok layangkan pandangan ke sekitarnya. Hatinya jadi lega sewaktu mengetahui semua musuhnya telah tumpas, sedang api tetap berkobar-kobar memakan sisa-sisa bangunan di depan yang masih bisa terjilat. Asap hitam bergulung-gulung membumbung ke udara pertanda rumah maksiat tersebut beserta perabotan perlengkapan judinya telah musnah di telan si jago merah yang tak pandang bulu. Lenyaplah sudah tempat yang telah membuat rakyat sekitar situ sengsara dan menderita karena rongrongan yang terus-menerus dari setan judi. Kini hanya tinggal mencari biang keladi penyebabnya. Akhirnya perlahan-lahan tiang giyok pun menapakan kakinya keundakan rumah istana yang diarahnya. Ruangan depan itu dihiasi dengan perabotan yang serba mewah. Lantai dari marmer batu puala berwarna hijau yang dihampari permadani halus buatannya. Kursi mejanya antik dari kayu hitam yang dihiasi ukir-ukiran indah, lalu di dinding dihiasi figura dan pajangan lain yang istimewa. Sedang di tengah-tengah tembok terpantang sebuah busur panah yang tengahnya disaput dengan emas. Yang agak mencengangkan si pedang kilat adalah begitu masuk ia melihat seorang di sudut berduduk di kursi malasnya seolah-olah tengah menantikan kedatangannya. Orang itu bertubuh kekar tegap, tingginya sedang dengan memakai topi yang biasa dikenakan oleh wangwe-wangwe, hartawan, dan dengan tenang-tengah mengisap-isap huncu-enya. Sikapnya demikian tenang hingga seakan-akan tak acuh akan kedatangan pemuda itu yang telah meninggalkan malapetaka maut terhadap seluruh anak buahnya. Setelah melengak sesaat tiang giyok menyadari tugas yang dihadapinya. Tio Ban Hang tegurnya. Orang itu menganggukan kepalanya sedikit. Silahkan duduk, ada apa-apa bisa kita bicarakan dengan tenang. Ia menunjuk dengan pipa panjangnya ke sebuah kursi jauh dari hadapannya tapi paling dekat dengan si pemuda. Aku dengar saudara ingin berjumpa sangat dengan aku. Ada perlu barangkali? Aku hanya ingin menyampaikan sebuah pesan, jawab tiang giyok. Suka mendengar, apakah itu? Dengarkan baik-baik, Tio Ban Hang ajalmu sudah sampai menggeledek suara si pedang kilat. Tubuhnya langsung loncat menubruk untuk menikam ke arahnya. Tapi gesit sekali Tio Ban Hang telah angkat bangku sandaran kakinya dan menendangkan ke depan. Bangku ini seolah-olah menghalangi tiang giyok yang hendak menerjang, sekali bacok terpapaslah bangku tersebut jadi dua potong. Si pemuda teruskan tikamannya, namun pemilik rumah judi itu keburu berbangkit mengelak hingga pedangnya amblas di kursi malas. Saat itu tiang giyok rasakan sambaran angin di belakangnya, tahulah ini serangan balasan dari orang si Tio. Tanpa melihat lagi ia putar tubuhnya dan membacok ke arah sambaran angin. Si hartawan meloncat mundur sambil menarik tangannya, ketika tiang giyok menyusuli dengan dua tikaman dengan mudahnya ia berkelit. Tiang giyok penasaran dan mengirimkan tikaman bertubi-tubi tapi lagi-lagi dengan gesit Tio Ban Hang bisa mengelitkan setiap tusukannya. Kini si pedang kilat tak mau sudah begitu saja, segera ia maju dengan serangan membadai bagaikan angin puyuh yang meningker kesegena penjuru dari si hartawan. Baik tikaman, bacokan, putaran maupun babatan-babatan. Hanya Tio Ban Hang benar-benar tangguh yang bisa mengelakkan semua serangannya itu. Bahkan sekarang mencoba balas merangsek dengan pipanya yang dipergunakan sebagai senjata atau alat totok. Melihat kelebatan-kelebatan sinar biru si pemuda ia tak berani terlalu mendesak dan tak membiarkan huncuenya ini tersentuh senjata lawan yang diketahuinya dengan baik sebagai pusaka. Walaupun tubuhnya termasuk yang digolongkan besar ternyata gerakannya sangat lincah. Kakinya seakan-akan menari-nari mengikuti irama pedang tiang giyok dan setiap kali terhindar dari desakannya. Gerakannya bagai bermain-main saja hingga untuk beberapa saat si pedang kilat tak bisa mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Ehem, boleh juga kepandayanmu itu sampai segenap anak buahku bisa tumpas di tanganmu, kata Tio Ban Hang sambil mengelak tikaman si pemuda untuk kemudian berturut-turut menendang ke arah pergelangannya. Nadanya seperti mengandung ejekan buat memanaskan hati pemuda itu agar permainannya lekas jadi kacau ngawur. Tiang giyok pun dapat menangkap maksudnya ini, namun ia tak ingin mengunjuk kelemahan. Sampai-sampai kuasa mutan ketian pun menggelinding buah kepalanya seperti gentong-gentong nasimu, balas memaki ia seraya membabat kedua ujung kaki si hartawan. Tapi engkau tak akan bisa membuat mampus dari ku Tio Ban Hang sebat menarik kakinya. Belum tentu, lihat saja sekarang tiang giyok perketat serangannya makin gencar, sambaran-sambaran tiang yang kian makin malang melintang berkelebat mengarah ke bagian berbahaya lawan. Sungguh patut dipuji si hartawan selalu lolos dari serangan-serangannya bahkan bisa balas menyerang dengan totokan-totokan pipanya yang panjang. Suatu kali tiang giyok membabat ke kaki yang memaksa si hartawan si Tio lompat mumbul. Tapi ini hanya suatu pancingan belaka karena tiba-tiba ia menarik pedangnya dan memapras dalam gerakan yang terkenal biang lala membelah ke udara. Kagetnya Ban Hang tak terkira karena dari tadi ia masih memandang rendah pada si pemuda yang dirasa kepandainya pasti tak akan berada di atasnya, dengan pengalamannya akan menindihnya nanti. Kini dalam gerakan yang luar biasa itu ia telah terkecoh. Tak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri dan mukanya ia mengangkat huncuenya buat menyontek dengan maksud agar gerakan pedang itu akan menceng. Tapi tiang giyok telah memperhitungkan, ia sendal balik pedangnya dalam suatu tabasan. Segera huncuenya lawan terpotong jadi dua dan potongannya jatuh membentur kursi antik yang berada di ruangan itu. Dalam kegirangan untuk meneruskan penyerangan, mendadak segumpal atap yang bergulung-gulung dengan cepatnya telah menerjang ke wajahnya. Tiang giyok berteriak celaka dalam hati, cepat ia tutup lubang pernapasannya. Namun tetap terlambat, ia rasakan pusing menyerang dirinya sampai ia menjelenggelengkan kepalanya. Penaganya hilang dan tubuhnya segera terkulai serta jatuh roboh terjengkang ke samping. Menutup mulutnya yang terpentang dari mana asap tadi keluar Tio Ban Hang kemudian tertawa terbahak-bahak. Baru sekarang engkau ketahui kelihayanku ya ia bergelak-gelak sambil dongakan kepalanya. Kemudian dengan sisa huncuenya yang tinggal sepotong ia menuding ke arah si pemuda yang tak sadarkan diri. Ketahuilah aku adalah murid tertua dari huncue e moong yang tidak bisa dipermain-mainkan. Tak pernah ada orang yang bisa lolos dari serangan asap pembiusku ini. Jika ada orang kedua yang mahir menyemburkan asap demikian ku kira hanya guruku saja. Tan ketian adalah sute e ku, dasar gejos saja kalau bisa mampus di tangan seorang bocah kemarin sore seperti tampangmu yang bau. Hahaha. Tampak Ban Hang jelingokan seperti mencari sesuatu. Engkau telah membunuh banyak anak buahku serta merusak tempat ini. Bila mati mudah enak saja. Kalau belum disiksa engkau belum tahu rasa dan semua orang akan coba-coba menirulah gak sok jagoan seperti macamu. Paling baik akan kutelikung dulu untuk nanti dibawa ke atas bukit. Dasar konyol si ketian, biarlah nanti terbalaskan juga sakit hatinya. Sekarang aku akan totok jalan darahnya agar tidur terus mengeros beberapa jam lagi, ia menyeringai tersenyum iblis. Murid tertua Hun Cue Moong ini bertindak menghampiri ketubuh si pemuda yang masih tergeletak di lantai. Dengan sisa Hun Cue-nya ia terus langsung menotok ke iga di bawah ketiak pemuda itu. Mendadak sebuah sinar biru berkelebat disusul dengan lolongan hebat si hartawan. Ia jejakan kaki loncat ke belakang dengan tangan berlumuran darah bersamaan jatuhnya potongan telapak tangan yang memegang pipa ke lantai. Ternyata tangannya sebatas pergelangannya yang terulur tadi telah terpapas kutung oleh tiang yang kiam yang digunakan si pemuda. Hahaha sambil berbuat demikian tubuhnya pun terus meloncat bangun. Muka Tio Ban Hang berubah hebat menyeramkan, tapi ia hanya bisa melototkan matanya saja kepada lawan itu. Cuma badanmu saja yang besar, otakmu tak terlebih gejos dari suteemu, tiang giyok tersenyum tudingkan ujung pedangnya, akal harus dilawan akal, tipu harus dibalas tipu. Engkau kira demikian mempermudah-mudah untuk memedius diriku dengan asapmu yang tak ada tandingannya itu he? Sekarang ingin kubuktikan bahwa aku bisa memampuskan dirimu tanpa banyak susah, lihat kembali si pedang kilat menubruk dan mengacok. Dengan tangan kirinya Tio Ban Hang menyembat sebuah kursi untuk menangkis. Hanya dengan sekali tabasan kursi ini telah putus lebih dari setengahnya. Ban Hang lemparkan sisa potongannya hingga mautak mauti pemuda harus menghantamnya dengan badan pedang untuk mementalkannya ke samping. Belum sempat ia maju lagi si hartawan telah menendang meja yang melayang menjurus kepada pemuda itu. Terpaksa tiang giyok berkelit. Kemudian berturut-turut si orang syityo melemparkan semua perabotan yang berada di situ ke arah lawannya. Tiang giyok jadi terhalang untuk memburu terus buat sesaat. Kedua tangannya harus bekerja menyampok setiap benda yang datang dilemparkan atau tubuhnya berkelit dari perabotan yang terlebih besar. Dalam keadaan sibuk ini dilain saat Ban Hang telah berhasil lari sampai ke pojok dinding. Dengan mepetkan dirinya ia mencoba merayah untuk mengambil busurnya yang di tengahnya tersalut emas yang tergantung di dinding tengah. Karena letaknya yang agak tinggi Ban Hang sampai harus berdiri jinjit di atas kursi yang memang mepet ke pojok dinding. Namun tangan itu tetap tinggal tergantung karena seumur hidupnya ia tak pernah bisa mencapai apa yang dimaksud. Dengan keahliannya tiba-tiba tiang giyok telah lemparkan pedangnya kepada hartawan ini. Tiang yang kiam amblas ke dalam tembok dengan memaku diri si hartawan hingga tubuhnya seakan-akan terpantek di dinding tengah itu. Darah memercik ke dinding yang mulai mengalir membasai ke bawah. Perlahan-lahan tangan yang telah terangkat itu mulai terkulai untuk kemudian tubuhnya tak bergerak selama-lamanya dengan mat mendelik ke samping. Tamatlah sudah riwayat gembong keonaran di desa Limacun yang selama ini bersimaharaja lelah. Selang sesaat tiang giyok cabut tiang yang kiamnya. Dengan suara gede berugan tubuh Tio Ban Hang jatuh menimpa ke atas kursi bagaikan sebuah nangka busuk. Kemudian si pedang kilat memeriksa rumah itu yang teinyat tak telah kosong melompong. Di suatu kamar yang diduga kamar tempat tidur si hartawan ia merusak sebuah lemari besar kukuh. Di dalamnya ia berhasil mengeluarkan sejumlah uang perak dan emas yang cukup lumayan, tanpa tanggung-tanggung ia gasak semuanya yang dimasukkan dalam sebuah kantong tersedia hingga merupakan buntelan yang bisa digemberlok di punggungnya. Akhirnya ia pun mulai menyulut semua gorden-gorden jendela atau pintu dan membakar kasur-kasur dalam rumah istana itu. Dengan perasaan lega ia meloncat menerobos ke pintu belakang di antara gumpalan asap dan api yang berkobar-kobar. Daerah belakang rumah istana tersebut merupakan tempat yang sepi dan jarang dilalui orang. Sekian lama menunggu baru Tiang Giyok menjumpai seorang yang lewat yaitu seorang buruh kasar miskin yang tinggalnya mencil. Dengan mengupah orang ini Tiang Giyok menyuruh mengambilkan kodanya yang tadi ditambatkan di muka rumah judi. Agak lama menanti baru orang itu muncul kembali, tapi hati si pemuda girang ketika ia berhasil mendapatkan kudanya lagi yang tak kurang suatu apa. Kemudian ia tujukan tunggangannya ke desa tempat si petani muda terbinasa yang mula-mula hendak menggantung diri. Setengah harian ia ber-bertempur yang membuat badannya capai lelah. Ketika ia sampai hari telah menjelang maghrib, Tiang Giyok berhasil mendapatkan pondokan dari sepasang suami istri setengah tua yang tak mempunyai anak. Selesai bersihkan badan dan ganti pakaian ia terus tidur. Ketika petang mulai merayap ia terbangun dan makan untuk pertama kalinya dalam sehari itu. Chuan rumah telah menyediakan makanan yang baik untuknya, bahkan memotongkan seekor ayam yang gemuk. Selesai makan ia cerita-cerita dengan mereka sekalian menanyakan letak rumah penduduk yang baru mempunyai bayi berumur satu bulan. Kemudian ia mengundurkan diri lagi untuk mengasuh. Pada waktu yang telah diperhitungkan ia hentikan semedinya dan turun dari pembaringan. Tiang Giyok rasakan semangatnya telah pulih kembali. Ia ringkaskan pakaian dan selipkan senjatanya. Seperti kemarinnya ia berindap keluar rumah menuju tempat yang ditunjuk. Ia pernahkan diri di suatu tempat di rumah sebelah yang bisa leluasa serta enak bertindak. Ia bisa melihat gerakan orang namun orang lain tak melihat dirinya. Tak usah menantikan lama segera dua bayangan orang berkelebat. Dengan cepat orang itu telah sampai di tempat rumah yang dituju, tak lain seperti yang diduga oleh Tiang Giyok. Yang seorang rupanya penunjuk jalan karena tangannya yang selalu menunjuk-nunjuk memberikan tanda. Kedua orang itu tempelkan badannya ke pagar pekarangan rumah, kemudian pintunya perlahan-lahan dibuka setelah gerendelnya mereka cutik terlepas. Kepala yang melongok pertama adalah dari seorang yang giginya besar sebuah di tengah seperti paruh burung betet. Siapa lagi orangnya kalau bukan aheng si pemilik warung sop di Limacun. Di belakangnya mengikuti orang yang berdandanan sebagai pesuruh, tangannya selalu menjelaskan sesuatu kepada tukang sop ini dengan bisik-bisik. Baru saja mereka akan menyelingap masuk ke dalam pekarangan rumah tiba-tiba terdengar tangisan bayi mengoar-ngoar. Mereka merandek cepat, sesaat kemudian tangisan berhenti karena rupanya seng ibu berhasil menghentikan membujuknya. Aheng memperhatikan dengan seksama kebagian rumah itu dalam kegelapan malam dan berkata-kata pada temannya. Tak salah lagi kamar itu letaknya di bagian tengah sebelah kanan, ruang kedua.